Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 11 IPA 1 Alhamdulillah baik-baik saja untuk bergabung di Google Meet pembelajaran hari ini Hari Jumat ya 22 Oktober 2021 Ya silahkan Mas Ersindo untuk dipimpin doa terlebih dahulu Agar pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar Baik Bu Isna, marilah teman-teman semua sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita mulai dengan doa bersama-sama agar pembelajaran hari ini dapat lancar Berdoa menurut agama dan kepencayaan masing-masing dipersilahkan Berdoa selesai Ya terima kasih Ya sebelumnya Bu Isna sudah mengirimkan presensi di Google Classroom Kalian nanti bisa mengisinya ya Ya saya ceknya dulu baru saya kirim tadi Ya tidak ada batasan waktu untuk mengirimkan apa presensi Jadi sampai pukul 7.45 Ya anak-anak tolong di cek dulu aplikasi Google Meetnya Semuanya kameranya selalu diaktifkan ya Terus untuk apa mikrofon semuanya aktif Aktif ya Jadi nanti kalau Bu Isna memanggil nama kalian silahkan untuk diaktifkan dulu ya Jangan di mode Semua kameranya sudah aktif ya Saya lihat kalian ini hari ini semangat semangat semua ya Sehat semua ya Karena masih pagi jadi kalian masih fresh ya Semangat untuk mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia Setelah kalian melaksanakan pernilaian tengah semester Ya jadi untuk kemarin masih ingat ya Kalian sudah mendapatkan materi tentang unsur-unsur dalam cerpen Ya unsur-unsur pembangun dalam cerpen Coba apakah kalian masih ingat tentang unsur dalam cerpen Ya siapa di sini Raihan Masih ingat tentang Raihan Masih Bu Apa coba Unsur-unsur cerpen yaitu Satu tema Dua tokoh dan penokohan Tiga data Empat alur Lima amanat Enam Sucu pandang Tujuh gaya bahasa Iya siap betul sekali Terus ada juga unsur ekstrinsik Iya Ada unsur ekstrinsik Ada yang bisa menjawab Coba unsur ekstrinsik Silahkan Ada yang bisa membantu Coba Akna Unsur ekstrinsik dalam cerpen apa Coba Akna Niha Azhara Iya Coba satu saja unsur ekstrinsik dalam cerpen Nilai moral Nilai-nilai ya nilai moral ada nilai Nilai apa coba yang lainnya Nilai budaya Nilai budaya iya betul Dan nilai agama Nilai agama iya Untuk hari ini Kita akan mempelajari Kekade yang selanjutnya Yaitu menganalisis Karena kita kemarin sudah mengidentifikasi Unsur-unsur dalam teks cerpen Pembangun cerpen ada unsur ekstrinsik Yang sudah kalian sebutkan tadi Yang pasti yang lain juga sudah memahami ya Unsur ekstrinsik ada yang sudah disebutkan Raihan tadi ada tema Ada alur Ada setting Ada sudut pandang Gaya bahasa Dan amanat Unsur ekstrinsik ada sudut pandang Pengarang ya Terus ada nilai-nilai Nah sekarang kita akan menganalisis Kita akan mencoba menganalisis unsur-unsur Intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerpen Tetapi sebelumnya Bu Isna akan menampilkan ya Video Mungkin terkait dengan Cerpen kita Ya kelihatan ya Coba saya hentikan Pernah melihat buku ini Pernah Saya lanjutkan Ya siapa ini Ada yang tahu Susi Lotur Susi Lotur Siapa Susi Lotur Adik Pramudia Anantatur Adik Pramudia Anantatur Saya lanjutkan ya Ya ini pada saat Beliau membedah buku Dunia Samen Ada yang ikut gak Nah ini siang sudah difilmkan Tokoh-tokoh siapakah ini Ini leluhur kita ya Suku Samen Ayo Ada yang tahu apa tidak Ini memakai pakaian apa Pakaian adat samin ya Pakaian adat samin ya Ciri khasnya memakai baju Hitam-hitam Kalau yang bapak-bapak memakai Apa ini Ersendo Ersendo pakai apa ini Kalau yang perempuan pakai jarit Pakai kebaya hitam Ya Tahu ya Dengan Susi Lotur Tadi adiknya Pramudia Nah Pramudia itu siapa tuh Pramudia itu siapa Sastrawan dari Blora Iya Sastrawan lokal dari Blora Karyanya tadi ya Ada Bumi Manusia Terus ada apa lagi tadi Ya yang sudah Saya munculkan di video tadi ya Yang merupakan Sastrawan lokal Blora Yang luar biasa ya Bumi Manusia juga Sudah difilmkan di layar lebar Ya Ya itu tadi Untuk penyemangat kalian Ya Dalam hal menulis Kenapa? Karena seorang Pram saja Seorang Susilo Ya sampai sekarang juga Masih Sehat ya Pak Susilo ya Ya pernah mungkin Kalian juga pernah Melihat di daerah Blora Ya Beliau kegiatan Aktifitasnya seperti apa Kalian tahu sendiri ya Tidak perlu disebutkan ya Ya tetapi Karya beliau itu Yang menjadikan Panutan kalian Dalam hal mungkin Kalian menulis Ya Sebuah tulisan Ya Di sini yang pasti Kalian punya Hobi menulis ya Jadi Hobi itu bisa menjadi Sebuah profesi Yang patut Untuk diganggakan Nah Kembali lagi Ke menganalisis ya Karena tadi Kalian sudah Menyebutkan Unsur-unsur Intrinsik dan Extrinsik Kita juga sudah Melihat Video singkat ya Tentang Karya Pramudia Anantatur ya Dan Susilo tadi ya Jadi Sebelumnya Bu Isna ingin memberikan Sebuah pertanyaan Mengapa kita perlu Menganalisis unsur Dalam teks cerpen Dan pentingnya Menganalisis Unsur-unsur Pembangun cerpen Ya Ini terkait Dengan Cerpen yang sudah Kalian baca kemarin Yaitu Karya Ali Akbar Nafis Tentang judulnya apa Robohnya Masih ingat apa tidak Robohnya Surau kami Iya Robohnya Surau kami Coba Zahra Untuk pertanyaan Yang pertama Kenapa Mengapa kita perlu Menganalisis Unsur-unsur Pembangun cerpen Zahra Iya Bu Iya Mengapa Kita perlu Menganalisis Unsur-unsur Pembangun cerpen Karena Unsur pembangun cerpen Itu berasal dari Cerpen itu sendiri Jika diibaratkan Sebuah bangunan Maka unsur tersebut Adalah komponen-komponen Bangunan tersebut Unsur-unsur yang terdapat Dalam cerpen Yaitu unsur intrinsik Dan unsur ekstrinsik Unsur ekstrinsik Adalah tema Tokoh penokohan Alur cerita Latar Gaya bahasa Sudut pandang Dan amanat Unsur ekstrinsik Adalah Nilai moral Nilai budaya Dan nilai agama Iya betul Terus Untuk Peranannya Coba Pentingnya Kita menganalisis Unsur Pembangun cerpen Apalagi Kita kemarin Sudah mengidentifikasi Tentang cerpen Robohnya Serau kami Coba Siapa disini Christine Iya bu Iya Pentingnya Kita menganalisis Unsur Intrinsik Unsur Intrinsik Dan ekstrinsik Dalam cerpen Masih dimut Masih dimut Itu agar tahu Jalan alurnya Terus kayak Biar tahu Alurnya kemana Terus Biar bisa Tau Yang sudah Disebutkan Zahra Tadi ada Unsur Intrinsik Ada Unsur Ekstrinsik Bisa dibantu Ainur Pentingnya Kita menganalisis Unsur Dalam cerpen Agar Agar bisa Agar bisa Menentukan alur Dan sudut pandang Penulis Terus pesan Apa yang disampaikan Penulis ya Agar bisa Agar bisa Mencontoh Amanat Amanat Yang diberikan Pada penulis Dari Jatuh Betul Sekali Jadi Kenapa Bu Isna Memberikan Pertanyaan Seperti ini Karena Ini nanti Adalah Kaitannya Dengan Tujuan Apa Yang akan Kalian Dapatkan Dalam Pembelajaran Hari ini Jadi Kalau Kalian Belum Tahu Peranannya Apa Pentingnya Apa Kita Menganalisis Unsur Intrinsik Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Ada Gunanya Kalian Tidak Akan Semangat Jadi Agar Kita Tahu Betul Unsur Pembangun Dalam Cerpen Itu Apa Saja Ekstrinsik Dilihat Dari Sudut Pandang Penulis Nilai Nilainya Apalagi Berhubungan Dengan Cerpen Yang Akan Kita Baca Contohnya Cerpen Robohnya Surau Kami Masih ingat Atau tidak Jadi Kalian Mungkin Disini Bisa Mengomunikasikan Secara Langsung Peranan Dalam Kehidupan Sehari Hari Jadi Memang Betul Apa Yang Sudah Kalian Diskusikan Kemarin Tentang Cerpen Ali Akbar Nafis Tentang Robohnya Surau Kami Apalagi Tek Cerpen Di Sini Sangat Memberikan Pesan Bagi Kita Semua Dalam Hal Apa Yaitu Bermasyarakat Bermasyarakat Jadi Seharusnya Kita Dalam Bermasyarakat Tolong Menolong Terus Dalam Hal Agama Seharusnya Kalian Sebagai Umat Muslim Kita Harus Menyeimbangkan Antara Beribadah Dan Bertanggung Jawab Di Dunia Jadi Dalam Kehidupan Sehari-hari Memang Sudah Seharusnya Manusia Itu Rajin Beribadah Seharusnya Memang Rajin Beribadah Kepada Tuhan Jadi Pada Saat Yang Sama Manusia Itu Juga Harus Bekerja Keras Demi Mencukupi Kebutuhan Sehari-hari Jadi Nilai Apa Yang Ada Dalam Robohnya Suruh kami Masih Saya Ingatkan Lagi Ada Gotong Royang Ada Empati Hormat Kepada Orang Yang Lebih Tua Menggelar Hajatan Dan Mengundang Warga Lain Itu Nanti Adalah Nilai Sosial Nilai Moral Itu terkaitnya Dengan Sudut pandang Unsur-unsur Ekstrinsik Ini adalah Kegiatan Aktivitas Sehari-hari Yang Kalian Lakukan Ya Apatidak Kalian Melakukan Apatidak Contohnya Ada Tolong Menolong Kalian Apakah Disini Menghargai Atau Menggurmati Orang Lain Apalagi Yang Sudah Tua Yang Pastinya Ya Bu Ini Peranan Ini Pentingnya Kalian Menganalisis Sebuah Unsur Dalam Cerpen Nah Coba Jadi untuk materi Kali ini Untuk Menganalisis Unsur Cerpen Disini Bu Isna Sudah Mengirimkan PPT Di Google Classroom Kalian Silahkan Nanti Mungkin Bisa Dibaca Kembali Tetapi Bu Isna Disini Juga Akan Menampilkan PPT PowerPoint Terkait Dengan Materi Hari Ini Nah Disitu Juga Ada LKPD Yang Harus Kalian Laksanakan Lakukan Kalian Berlatih Pada Kegiatan Hari Ini Sebentar Kelihatan Sudah Kelihatan Belum Belum Iya 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 Nah Ini Saya Masih Mengambil Gambarnya Pram Karena Memang Kita Harus Mengagumi Sosok Beliau Walaupun Mungkin Bahasa Yang Digunakan Agak Sedikit Kurang Dipahami Ya Dalam Menganalisis Struktur Dan Kebahasaan Tekster Pen Yang Dibaca Kita Juga Nanti Akan Mengonstruksi Sebuah Cerpen Dengan Memperhatikan Unsur Pembangun Cerpen Jadi Nanti Akan Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Lakukan Aktivitas Apa Yang Kita Lakukan Pada Kegiatan Hari Ini Nah Untuk Tujuannya Kalian Nanti Akan Mengidentifikasi Cerpen Dengan Memperhatikan Unsur Unsur Intensik Dan Ekserensik Yang Sudah Kalian Kerjakan Kemarin Nanti Kita Bahas Kembali Kita Ulas Kembali Terus Manalah Aktek Cerpen Berdasarkan Struktur Dan Mungkin Akan Kita Lakukan Kepada Kegiatan Yang Selanjutnya Jadi Kita Nanti Akan Menelah Unsurnya Dulu Terus Menyusun Kembali Tekster Cerpen Dengan Memperhatikan Unsur Pembangun Cerpen Dengan Benar Terus Unsur Intensik Cerpen Yang Sudah Kalian Sebutkan Tadi Betul Ada Tema Alur Penokohan Latar Sudut Pandang Amanat Dan Gaya Penceritaan Dari Penulis Terus Untuk Unsur Ekstrinsik Keadaan Subjektifitas Dari Pengarang Itu Sangat Penting Karena Biasanya Dalam Penulis Menuliskan Sebuah Ceritanya Mengambil Sudut Pandang Yang Berbeda Dilihat Dari Tokoh Yang Disubjekan Yang Diceritakan Terus Biografi Pengarang Itu Sangat Penting Biasanya Ada Dalam Sinopsis Kesimpulan Yang Akan Kalian Lakukan Nanti Kegiatan Hari Ini Kita Menyusun Terus Ada Keadaan Psikologi Psikologi Yaitu Pengarangnya Sendiri Keadaan Sosial Dan Lingkungan Pengarang Ini Juga Akan Mempengaruhi Tulisannya Tulisan Beliau Yang Pernah Membaca Tulisan Pram Pasti Paham Betul Apa Yang Dituliskan Karakternya Seperti Apa Itu Bisa Senilai-Nilainya Ada Nilai Moral Sosial Budaya Agama Politik Ekonomi Dan lain Sebagainya Nah Ini tadi Yang sudah Kalian Amati Tadi Nah Coba Ada Yang ingin Ditanyakan Terlebih Dahulu Sebelum Kita Berlatih Kita Berlatih Membaca Yang Membaca Sudah Saya Bagikan Kemarin Kemarin Sudah Dibaca Nanti Kita Akan Mencoba Menganalisis Di sini Jadi Kalian Akan Menjawab Pertanyaan Berikut Dengan Baik Tentang Mengidentifikasi Unsur Pembangun Cerpen Yaitu Terkait Dengan Tema Alur Setting Tokoh Sudut Pandang Dan Amanat Terus Yang Kedua Nah Ini Kalian Tidak Hanya Menyebutkan Unsurnya Unsurnya Tetapi Disini Penjelasan Dan Kutipannya Nah Coba Saya Hentikan Dulu Ya Coba Apakah Saya Perlu Menampilkan Kembali Cerpen Dunia Samen Yang Yang Akan Kita Analisis Pada Pagi Hari Ini Ya Sudah Saya Kirimkan Di WA Group Dan Di Classroom Ya Kemarin Ya Saya Tampilkan Apa Saya Beri Waktu Kalian Untuk Menganalisis Ditampilkan Kembali Saja Tidak Apapun Ditampilkan Kembali Siap Dari Sambil Kalian Mungkin Membaca Texture Point geliyor Dan Yes I I I I Ya, saya tampilkan ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Ini ya, nanti silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Ya, ini ya. Bacalah teks Serpen Dunia Samin. Jadi nanti kalian akan menganalisis ini. Kenapa saya bagikan kemarin? Karena Serpennya terlalu panjang. Jadi kalian harus dibaca di rumah. Kalian harus membacanya di rumah. Karena perlu pemahaman khusus tentang bahasa-bahasa yang digunakan. Ada kata Belandong di sini. Tidak semua daerah itu paham dengan kata Belandong. Banyolan, sedulur sikap ya. Suka-duka si Pandir ya. Di sini ceritanya seperti ini. Desa nih. Ini saya munculkan atau kalian tetap mengerjakan di apa? Melalui HP kalian sendiri di classroom. Kalau saya munculkan kan tidak secara keseluruhan kalian bisa membacanya. Saya beri waktu berapa menit untuk menganalisisnya. Halo? Di waktu berapa menit? Nah, nanti kita, Bu Isna akan panggil satu persatu kalian untuk menjawab. Jadi tidak perlu dipresentasikan. Kita akan membahasnya secara langsung. Lima menit ya? Iya, Bu. Ini perlu saya munculkan atau tidak? Sudah? Sudah. Saya hentikan ya. Ya, lima menit. Ya, lima menit. sia. Hier di ating. Inoment. Alors. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada kesulitan? Ada kesulitan untuk menganalisis? 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 Belum ada, Bu. Zahra, sampai mana? Gaya bahasa. Gaya bahasa. Zahra, ada kesulitan? Belum ada, Bu. Belum ada. Verdian Syah? Belum. Belum. Satu menit lagi ya. Unsur ekstrinsipnya juga ya. Mungkin kalian bisa menemukan nilai-nilainya saja, guys. Pasti banyak nilai yang kalian temukan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lalu, coba kita bahas bersama tentang unsur-unsur dalam cerpen dunia samin ya. Cerita dari dunia samin. Terima kasih. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Dari temanya coba. Dari tema satu persatu coba. Iya Afinda silahkan. Menurut kamu temanya apa dari cerpen tersebut? Menurut saya tema dari cerpen dunia samin yaitu suka duka si pandir yaitu samin sebagai pahlawan pelurah. Oh iya, iya betul. Jadi suka duka si pandir ya. Si pandir disini adalah cerita dari suku samin tadi ya. Bentar. Terus untuk apa tadi? Selain tema? Ada yang bisa menjawab? Selain tema apa? Ayo. Tokoh penokohan. Ayo tokoh penokohan. Watak ya Bu. Bagus, saya pindah tadi. Sudah menjawab tema. Gita. Wataknya ya Bu. Tokohnya juga siapa? Disini. Ada si? Samin. Pandir. Iya, si samin tadi ya. Terus? Petani. Penagih. Pak. Sama? Penagih. Penagih hutang ya. Saya tampilkan apa tidak cerpennya? Saya tampilkan ya. Biar kalian juga bisa tahu ya bagian-bagiannya. Nah, dari pertama coba. Ada samin. Ya, tokohnya samin seperti apa? Tidak. Tokoh samin digambarkan lugu polos. Lugu polos. Terus? Ramah. Mandiri. Mandiri. Cerdas. Banyak akal. Ini nak. Pemalas. Pemalas, ya. Pemalas. Dia juga pembangkang. Tetapi disini hanya menipu ya. Jadi tipu dayanya samin itu sendiri ya. Terus siapa lagi tadi? Petani. Petani. Polos lugu ya, Bu. Bisa ditipu. Terlalu lugu. Terlalu polos. Terus untuk satunya siapa tadi? Penagih ya. Galak. Galak. Tejam ya. Tejam. Terus? Tengkulak. 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 Tau gak tengkulak kamu? Tengkulak itu apa? Tau apa? Tau apa tiga? Ya, yang beli-beli padi gitu ya, Bu. Pemborong ya. Pemborong padi. Ya, pembeli padi. Tapi dengan jumlah yang banyak. Itu tengkulak. Ini rumahnya kota semua jadi gak tahu ya. Ada proses tengkulak, ada rentenir dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di wilayah desa. Terutama ya warganya Samen ini. Jadi ada yang namanya penagih utang. Utang itu tadi ya, dia untuk modal tadi lah. Untuk modal usahanya menanam padi, menanam jagung dan lain sebagainya. Terus biasanya kalau wayah panen, tahu wayah panen itu pada saat mau panen, mereka ditagih. Eh, mereka ditagih. Ada tengkulak yang datang untuk membeli atau memborong. Memborong panenannya mereka dengan harga yang rendah. Nah, itu. Itu kerugiannya petani. Makanya petaninya ini lugu. Dia gak tahu kalau dibodoh, dibohongi. Dibohongi oleh tengkulak tadi. Rentenirnya juga kejam. Padahal hasil yang ditanam itu juga tidak seberapa keuntungannya. Nah, itu loh. Terus, itu penokohannya. Terus, apalagi? Alurnya seperti apa? Waktunya, Bu. Oh, iya. Setting ya? Iya. Setting, coba. Siapa ini? Devira. Coba settingnya. Latar tempatnya di mana? Tempatnya di mana di sini? Lokasinya? Halo? Devira. Wiblora. Di daerah Blora. Samen itu di mana, Toh? Tahu ya? Di daerah Blora kalau Blora? Kelopo dulu. Kelopo dulu. Pernah ke sana? Pernah ke sana apa tidak? Ada padepokannya ya? Ada padepokannya. Iya. Terus, di situ juga dikelilingi sawah ya. Dikelilingi sawah. Jadi, kalian bisa mendeskripsikan keadaan yang ada di suku Samen itu seperti apa? Itu pada tahun 1963. Ya, 1963. Jadi, zaman penjajahan Belanda. Terus, untuk waktunya. Oh, sudah saya sebutkan ya. Sudah, Bu Isna sebutkan ya. Pada tahun 1963. Pada zaman penjajahan Belanda. Terus, suasananya seperti apa menurut Devira? Tegang sama ketakutan. Oh, iya. Menegangkan pada saat petani di... Apa sih? Ditageh ya? Ditageh. Apa tadi? Yang nageh siapa tadi? Yang nageh siapa tadi? Petaninya? Penageh pajak. Penageh pajak. Terus, menakutkan pada saat? Pada saat apa? Menakutkan pada saat apa? Coba sebutkan saja satu. Penageh pajaknya itu dekil itu ya. Pemarah. Nah, berarti kan menakutkannya atau menegakkannya pada saat ini. Ditageh ini tadi ya. Tidak hanya takut, tetapi mungkin tegang dan lain sebagainya. Terus, apalagi selain setting latar? Alurnya. Alurnya coba. Mundur. Alurnya mundur. Mundur. Dia menceritakan apa? Menceritakan cerita yang sudah berlalu. Dia menceritakan dari mulai apa? Mulai apa? Samin yang menceritakan dia bersikap apa? Bersikap apa tadi? Samin? Bersikap konyol, bersikap apa? Apa sih tadi? Bodoh dan lain sebagainya. Hanya untuk bersandiwara lah ya. Bersandiwara agar orang-orang yang pintar itu tidak tahu kecerdasan dan kecerdikan. Samin. Dia merasa dibodohi oleh Samin aslinya ya. Terus, apalagi amanatnya? Pesannya apa yang disampaikan? Ersendul coba. Untuk amanatnya, dalam cerita-cerita ini yaitu dapat merehabilitasi nama Samin Sero Senteko dan para pengikutnya yang bagi sebagian kalangan masih dianggap sebagai penjahat, orang aneh, pemberontak, pengembang pajak, belandong hutan, dan sebagainya. Karena sebenarnya suku Samin adalah kelompok masyarakat yang baik atau semacam Robin Hood Jawa. Seperti kata Susilo Tur ketika menilai Samin Sero Senteko. Betul, itu pesannya yang disampaikan oleh Susilo itu seperti apa dengan keadaan Samin tadi. Terus, gaya bahasanya coba. Tadi sudah saya berikan ini. Ada secukup, ada kata belandong, ada ngelencer. Nah, peot-peot bahasa-bahasa yang digunakan itu. Coba, ada yang ingin menganalisis atau mana lah ah? Saya, Bu. Iya, silakan Zahra. Gaya bahasa, banyak menggunakan bahasa yang mencerminkan kehidupan di Blora. Jadi, banyak serapan bahasa Jawa dan campuran juga. Banyak bahasa hujatan. Jadi, mungkin tidak pas jika dibaca pelajar. Perlu bimbingan orang dewasa. Iya, betul. Karena bahasa yang digunakan siapa ini, pram itu memang sangat tinggi. Jadi, banyak menggunakan bahasa-bahasa Jawa, tulen, terutama bahasa daerah Blora. Jadi, kalau dibaca orang lain itu perlu bimbingan, perlu pendampingan. Ini artinya apa, Blandong? Itu artinya apa? Terus, ngelencer itu artinya apa? Terus, ada kata-kata yang lain yang kalian temukan. Nah, itu untuk unsur intrinsiknya. Sekarang unsur ekstrinsiknya. Nilai apa yang kalian dapatkan di sini? Nilai moral. Nilai moral, yaitu tentang samin itu sendiri. Terus, nilai sosialnya apakah ada? Apakah ada nilai sosial, nilai budaya? Ada ya. Nilai budayanya juga ada, yaitu mencerminkan budaya Blora. Budaya Blora yang apa di sini? Mencerminkan bahwa Blora itu memiliki suku samin. Jadi, terkait dengan adat istiadat. Tetapi, untuk agamanya di sini tidak dituliskan. Nilai agamanya tidak ada. Nilai pendidikan juga mungkin ada pajak itu tadi ya. Jadi, pendidikan menjelaskan tentang pajak. Jadi, pajak itu sudah ada sejak tahun. Nah, pada tahun itu sudah ada pajak tentang petani yang harus menyetorkan beberapa persen dari hasil panennya. Itu berarti kan nilai pendidikan ya. Terus, nilai sosial ini. Nah, ini. Nah, saling mengejek. Nah, itu kan juga tidak pas ya. Tidak pas untuk digunakan pada saat di sini. Terus, ada lagi nilai sosial banyak. Hmm, ini juga. Ngomongannya semakin menjadi-jadi. Terhadap nilai moral yang dilakukan oleh Samen itu tadi. Ya. Oh, ya. Bagus sekali. Kalian sudah bisa menganalisis ya. Kita sudah menganalisis dalam hal unsur ya. Unsur-unsur dalam intrinsik dan ekstrinsik dalam pembangun teks serpen ya. Jadi, peranannya kalian bisa mengetahui ya. Pentingnya kita menganalisis sebuah serpen ya. Ini untuk dasar kalian. Dalam hal menyusun sebuah teks serpen. Ya. Jadi, selain kalian menganalisis, tetapi kalian di sini juga akan menyusun. Menyusunnya mungkin kalau tidak dalam keseluruhan. Kita menulis serpen tidak. Karena kita akan mengonstruksi. Jadi, mengonstruksi itu dari unsur yang sudah kalian analisis. Kalian akan membuat simpulan atau sinopsis dari teks serpen yang sudah kalian baca. Eh, yang sudah kalian analisis. Maaf. Yang sudah kalian analisis. Sudah ya? Sudah dibuat ya? Halo? Sudah sinopsisnya? Sudah. Sudah. Sudah bisa menjawab. coba perwakilan. Karena waktu kita tinggal dua menit. Silakan. Untuk dibaca hasilnya. Siapa ya yang belum ini tadi? Ferdiansyah coba. Sinopsisnya apa menurut kamu? Sekilas saja coba. Ferdiansyah masih di sana? Ya, Bu. Ya. Coba dibaca sinopsisnya. Halo? Udina, mungkin waktunya sudah habis ya? Oh, iya, Bu. Saya akhiri saja ya nak ya, karena waktunya sudah mau habis. Jadi silakan nanti untuk membuat sinopsisnya dilanjutkan di rumah. Jadi kalian di sini sudah bisa menganalisis dan sudah bisa menyusun. Jadi mungkin kalian nanti bisa belajar di rumah kembali, buka buku paketnya. Terus untuk pertemuan hari ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Apa yang kita dapatkan? Dari pentingnya menganalisis unsur dalam texture paint. Yang sudah kita bahas tadi, apa pentingnya? Kita bisa mendapatkan manfaat dari beberapa unsur yang kita analisis, termasuk ada nilai-nilainya, termasuk ada pesan yang ingin disampaikan penulis, termasuk watak-watak yang bisa kita teladani dan yang kita tidak teladani. Coba kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran atau MIT pada pagi hari ini. Tetap semangat mengikuti pembelajaran ya untuk selanjutnya nanti. Ada mapel yang lainnya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, biasakan 5M dan taati protokol kesehatan. Terima kasih astas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap sehat, tingkatkan imun, iman, menghindari kerumunan dan menggunakan masker. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong masker Dian Syah untuk memimpin doanya. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu Isna. Ya. Berdoa, selamat pagi. 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 Terima kasih. Berdoa, selamat pagi.